Ini udah lunak mas Apa mas pawangnya bukan? Iya Oh mas pawangnya Kalau tanpa pawang kayaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan mengenal ular sanca Ular sanca bisa juga disebut ular piton Merupakan salah satu ular dari family pitonida Salah satu jenis ular ini memiliki nama latin Milagio piton Retuculatus yaitu sanca kembang Sebutan ular sanca meliputi Afrika, Australia, Amerika, Asia termasuk Indonesia Penelitian lembaga ilmu pengetahuan Indonesia Mengungkapkan bahwa ular keluarga sanca atau pitonida Ini memiliki lilitan yang berbahaya Meskipun tidak berbisa Apa saja makanan ular sanca Mulai dari tikus, kerinci, marmut, ayam, bahkan daging sapi pun bisa jadi menu makanannya Napsu retik termasuk nomor satu jika dibanding dengan ular lain Apakah ular sanca sama dengan ular sawah? Istilah ular sawah sebenarnya merujuk dari Suburdo Seperpenthes Ular-ularan Yang hidup di area pesawahan Namun masyarakat biasa menggunakan terminologi ini untuk menyebut Atau spesiesnya saja Yaitu piton reticulatus Atau sanca kembang Bagaimana cara kita mengatasi lilitan ular piton atau sanca Cukup ujung ekornya ditekup supaya lemas Atau lubang hidungnya ditusuk lidi pasti akan lemas Itu kelemahan ular piton atau sanca Sanca bola adalah Sesuatu spesies ular tidak berbisa yang ditemukan di Afrika Spesies ini merupakan spesies sanca terkecil di Afrika Dan populer sebagai hewan pemeliharaan Dikarenakan wataknya yang jinak Saat ini tidak ada Sub-suksies yang diketahui Nama lain adalah sanca raja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tempat terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton